Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sahabat youtube dimanapun berada Salam sehat, salam bantuan dari saya Amral channel Baiklah teman-teman Untuk tidak berlama-lama Jumpa lagi dengan Amral channel Di vlog kali ini Amral channel Akan membahas Mobil yang ada di depan saya ini Dimana mobil ini adalah Hyundai Ya, kelihatan dari Jadi ini adalah Kisih-kisih untuk Radiator Mesin sama Radiator Terima kasih ya Dan Depannya ini mempunyai lampu LED Tapi jumlahnya ini ada Satu, dua, tiga, empat ya Di satu tempat Dan ini Juga Seperempatnya ya Lampu senja ya Nah, ini adalah Bannya Kumho ya Nanti kita lihat Siapa yang bikin ini Malnya 235 60 Air 18 Ini sudah Sangat lebar ini ya Bannya ini Jadi sudah tidak diragukan lagi Di Apa namanya Di Motor licin ya Motor licin ya Bannya licin dan Motor zigzag Belaknya juga Keren itu ya Oke Ini kita coba lihat dulu Dari Apa namanya Samping kiri Dan juga Samping Belakang Samping kanan Mobil-mobil yang lainnya Menggunai Empat pintu Tiga jok Kayaknya ini ya Sekarang kita lihat Kalau Sehingga Belakang ya Untuk lampu rim Sama lampu atret Ini semua Ini memanjang Bagasinya Dan juga Ini memanjang Mengidari Belakangnya Ini ternyata Mereknya ini Sampate 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 Bawah Untuk Bawah Untuk Untuk Bawah Oke Kita lihat Dari Sini dulu ya Nah Ini juga Ini Sampate Ini Belakang Hyundai Sampate 2023 FWD Ini FWD Jadi Kita Nanti Coba Cek Dulu Gearbox Karena Sini FWD Soalnya Ini Oh Depan Depan Tapi Tidak Punya Tidak Punya Ini Tidak Punya Apa Namanya Double Ya Tidak Double Gear Bike Truck Body Still Safe Transmission Automatic Engine Size 2,5 Liter Oke Ini Untuk Dalamnya Untuk Numpangnya Oke Teman-teman Jadi Ini Mobil ini Sebenarnya Diga Jock Ya Punya Diga Jock Dilengkapi Dengan Jock Tengah Sama Jock Belakang Ya Jadi Muatnya Satu Dua Tiga 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 Lapan Sama Supir Ya Set Nah Luas Juga Teman-teman Ya Luas Dan Untuk Penyetel Belakangnya Juga Ada Tapi Manual Ya Ada AC Ini Dual AC Dan Dilengkapi Dengan Charger Dua Charger Ya USB USB Bisa Jaya Dan Membeli Kantong Juga Di Depannya Oke Lantong Ini Juga Punya Tempat Dan Dilengkapi Sama Salon Belakang Pegangan Pangan Dan Lampu Juga Ini Teman-teman Oke Lampu Baca Buat Penumpang Serta Set Del Sama Yang Yang Ini Juga Begitu Teman-teman Ada Tempat Gantung Juga Ada Gantungan Dan Ada Lampu Lampu Baca Ini Gantungan Ini Lampu Tangan Dan Set Tidak Salon Ini Juga Corindo Dan Ini Adalah Untuk Buka Pintu Jadi Mempunyai Mempunyai Seti kaca Ya Ya Tuh Teman-teman Keren Ini Untuk Penumpang Di Terah Kita Lihat Penumpang Di Belakang Dan Ini Tampak Depannya Dari Sini Nah Ada Ini Juga Ini Tempat Laruh Berkas Dan Ini Tempat Laruh Atas Bak Atau Kopi Atau Teh Dan Dilengkapi Juga Dengan USB Chargernya USB Jadi Colokannya Tidak Ada Nah Ini Untuk Persneleng P R N D Nah Ini Draper Modenya Ya Draper Modenya Ya Auto Hall Video Ya Ini Untuk Sensor Belakang Ya Parking Ini Untuk Menutup Apa Membuka Depan Supaya Angin Masuk AC Ini Untuk Ini Untuk Menutup Kembali Ini Dibuka Ini Kembali Tutup Ini Clear Belakang Ini Untuk Suhu Ya Ini Untuk Membersihkan Untuk Rare AC Jadi Rare AC Ini Untuk Apa Nilanya Untuk Membersihkan Bau Bau Itu Nah Ini Untuk AC Atas Saja Ini Bawah Atas Ini Untuk Bawah Saja Ini Untuk Membersihkan Bawah Bau Bau Saja Untuk Saja Untuk Untuk Kesini Ini Dingin Untuk Mengatur Satu Dik Empat Lima Ini Kisih Kisih Untuk Lampu Emergency Oke Radio Nya Juga Ini Apa Namanya Layar Sentuk Touch Screen Dashboard Sangat Keren Ya Berjad Terim Belakang Oke Sekarang Kita Kita Sebentar Ini Kedepan Kita Lihat Batasinya Sama Ya Sempat Bebas Nah Ini Untuk Jauh Belakang Ya Sorry Teman Teman Ya Di Belakang Ternyata Ada Dua Ya Dan Punya Inceptive Untuk Chargernya Disini Tapi Yang Colokan Ya Yang USB Juga Ada Dan Ini Kisih Kisih AC Juga Ada Ini Bisa Nyetel Sendiri AC Dari Sini Ya Oh Iya Untuk Rer AC Tadi Sorry Untuk Bisa Menghidupi AC Di Belakang Ya Sudah Banyak Rer AC Sorry Teman Teman Ya Ini Untuk Kisih Kisih Nya Juga Dari Belakang Nyetel Dan Juga Apalagi Disini Tempat Maruh Sesuatu Ya Disini Ada Kiri Kanan Oke Dan Disini Untuk Dongkrak Ya Dongkrak Sama Kunci Roda Nah Dimana Kunci Rodanya Disini Cuma Dongkrak Saja Ini Oh Ini Kunci Rodanya Teman Teman Ya Disini Perlengkapan Untuk Apa Namanya Pecah Pani Nah Ini Juga Masih Tutup Manual Ya Masih Tutup Manual Oke Kita Coba Kedepat Nah Ini Tadi Ini Tadi Teman Teman Ini Untuk Menyidupi AC Di Belakang Tadi Ya Sorry Ini Terim tangan Ini Ya Sementara Kita Lihat Mesinnya Dulu Ya Gimana Ya Besar Kecil Mesinnya Nah Ini Otomatik Ya Buka Langsung Nah Ini Pesinya MPI Sumatera Teknologi G Nah Ini Untuk Minyaknya Terimanya Kurang Mesin Eh Sangat Simpel Mesinnya Teman Teman Oke Sahabat Mesinnya Dalam Pesinya Dan Kecil Sekali Nah Empat Silinder Juga Enggak Turbo Ini Karena Ini Mobilnya Ini Tidak Mempunyai Gearbox Ya FWD Gearbox Depan Gearbox Depan Dan Didampuni Double Ya Ini Ini Untuk AC Radiator Oke Semuanya Sekarang Kita Coba Cek Ini Punya Siapa Yang Bikin Ini Siapa Yang Bikin Oh Made in Korea Made in Korea Made in Korea Sebenarnya Motor Company Tengi Tengi Ya 135 1,104 M Ya Ini Teman 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 Bisa Lihat Disini Untuk Kejelasannya Ya Oke Dan Apalagi Namanya Ini Kita Coba Ini Coba Ini Untuk Fitur Power Indonya Ya Power Indonya Ini Untuk Nekal Sepion Siki CAC Ini Untuk Membuka Pintu Dan Sebagainya Ya Bintangan Disini Sekarang Kita Coba Stator Terlu Ya Stator Nya Juga Ini Pertan Sekali Semoga Sebesar Lagi Lagi Dan Banyak Instrumen Instrumennya Sudah Sangat Terang Sekalin Nah Untuk Presneleng Tinggal Kita Tekan jalan maju kalau untuk R nah ini dia kalau untuk R jadi dia kelihatan disitu ya Oke kalau untuk parkir langsung ya kalau untuk depan mungkin ya teman-teman juga bisa kelihatan dari sini ya ini kita tekan mungkin kita coba Oh belakang ya tetap belakang ya tetap belakang manapun kita tidak masukin persen yang belakang tapi kita tekan ini ya tekan lagi ini hilang ya Oke parkir tetap posisi P teman-teman ya Oke teman-teman demikian review saya teman-teman ya mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga bisa berbagi informasi ya seputaran otomotif ya teman-teman ya karena saya tidak tidak begitu apa namanya tidak begitu paham dalam membahas ya tapi paling tidak ini adalah sekedar menginspirasi teman-teman ya jadi buat teman-teman yang baru menemukan jalan saya jangan lupa di like komen dan bisa punya ya untuk atasnya ini ya kaca ya kaca ya teman-teman ya dan ini untuk atasnya bisa dibuka dulu ya Nah jadi kaca semua ya belakangnya pasang set Oke sekarang kita tuh maju dua-duanya tuh set ya itu kelebihannya ini ya lampunya juga tuh kristal ya nah ini ada salon casnya ini ya sama salam depan sama ini Oke sahabat demikian tadi review saya ya Bokdan ada manfaatnya nah ini dia sentapi di belakang saya dan ini ini adalah trailer yang akan muat mobil tersebut ya oke jangan lupa teman-teman like-nya dan subscribe-nya terima kasih jazakumullah khairam khadir wabillahi tabib wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video selanjutnya